Intro Terkait dengan masalah pemilu Ini kita lihat bagaimana menimbang sesuai dengan kaida-kaida fikir Baik, disini orang-orang yang, ada sebagian orang yang kadang, kadang saya juga bingung ya, membacanya Kadang di sebagian poin dia katakan, ini pemilu tidak ada dalilnya dari agama kita Tidak pada fondasinya, tidak pun pada apa, pada dasarnya Tapi setelah itu dia katakan, pemilu itu dianjurkan Loh, kok bisa? Tidak ada dasarnya dalam agama, tiba-tiba menjadi apa? Dianjurkan, apa artinya kalau dianjurkan? Dianjurkan itu paling tidak hukumnya sunnah, mustahab, kan begitu Kalau sunnah mustahab berarti ada dalil yang menganjurkan Ada dalil yang menganjurkan Baik, ini saya berbicara tentang sudut agama Saya tidak berbicara pemilu ini di hukum negara Indonesia dan seterusnya Saya bukan orang yang berbicara kamu memilih atau tidak memilih Saya berbicara tentang hukum apa? Hukum masalah ini di dalam syariat kita Baik Ya kalau dikatakan dianjurkan Harus ada dalil di dalam hal tersebut Kalau disebut fatwa-fatwa para ulama itu keliru Kalau memakai fatwa para ulama Karena para ulama yang memberi fatwa tentang pemilu Itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak Tidak ada yang memberi fatwa mutlak Semuanya memberi fatwa terikat dengan syarat-syarat Terikat dengan syarat dan ketentuan Dan kalau terikat dengan syarat dan ketentuan Itu tidak dibuka bebas untuk orang-orang umum Masuk di dalam hal tersebut Apa lagi difatuakan semuanya memilih? Jelas ya? Di pembahasan kaida fikihnya Kaida fikih yang dipakai katanya Irtikab akhafid dororai Kita mengambil bahaya yang paling apa? Paling sedikit dari dua bahaya Mengambil bahaya yang paling sedikit dari apa? Dari dua bahaya Ini penggunaan kaida juga Ini perlu dicermati lagi lebih mendalam Karena kaida ini Itu di pembahasan Ketika ada apa? Ketika seorang itu dihadapkan pada dua bahaya Dia tidak bisa lepas dari dua bahaya itu Tidak bisa lepas dari dua bahaya Saya ingin tanya sekarang Kalau ada orang yang misalnya tidak memilih Dia dapat bahaya atau tidak? Di pemerintahan kita sendiri Tidak ada kewajiban seorang itu harus memilih Itu kan haknya Boleh memilih oleh apa? Boleh tidak? Jekol dia dihadapkan pada bahaya Itu baru datang kaidanya Dia ambil yang paling ringan dari dua bahaya Dia ambil dari hal yang paling ringan dari dua bahaya Sekarang kalau dilihat dari sudut pemilih itu sendiri Kita lihat dari sudutnya Di dalamnya disamakan suara laki-laki dan perempuan Dan ini sudah keliru di dalam sudut agama Disamakan suara fasik dan orang yang saling Kafir dan muslim Disamakan Ini sudah keliru dari sudut agama Kemudian Kalau misalnya pemilih itu terkait dengan penguasa yang sudah ada Ini penguasanya ada Presidennya ada Mau datang pemilihan presiden lagi Maka sebagian ulama kadang ada yang memberi fatwa Dia ikut pemilu untuk mempertahankan pemerintah yang syah Ada yang memberi fatwa seperti itu Ini sekarang kalau dia misalnya memberi fatwa pemilu Orang memilih calon lain untuk menggulingkan puasa yang ada Kira-kira tidak masuk ke dalam hukum pemperontakan Ini harus dia pikirkan Akibat dari apa? Penggunaan kaida-kaida Karena itu sepanjang seorang itu berbicara agama Dia ahli sunnah Ahli sunnah itu arahannya jelas Mengajari manusia akidah yang benar Supaya manusia itu selamat dari api neraka Membuat manusia itu tenang dengan ilmu Dengan belajar Tegakkan khilafah islamia di dalam hatimu Amalkan di dalam kehidupanmu Dengan sendirinya akan berdiri Negara islam Itu kan konsepnya ahli sunnah Nabi seperti itu caranya mendidik Beliau datang Dengan agama ini Sendirian Yang pertama menjawab dakwanya adalah istrinya Diikuti oleh Abu Bakar Sedikit yang mengikuti beliau Nggak ada beliau langsung masuk di urusan kekuasaan Nggak ada Beliau bangun manusia, masyarakat Dengan tauhid Dengan sendirinya lahir pemerintahan islam di mana Di Medina Itu jalan Nabi S.A.W Jelas ya Maka memasukkan manusia di dalam hal yang seperti ini Ini membuat kebingungan Akan membuat banyak Mungkin akan banyak orang melenceng dari apa Hal-hal yang lurus Belum lagi masuk di dalamnya Banyak di dalamnya giba Menjatuhkan orang-orang Urusan-urusan politik itu Nggak semua orang bisa masuk di dalamnya Iya Karena itu di dalam kaidah fikir dikatakan Tasarruful imam Alar rakyat Manutun bil maslahan Seorang imam itu Ketika dia menentukan keputusan di tengah rakyatnya Itu dibangun di atas maslahan Dibangun di atas maslahan Jadi Kadang pemerintah berbuat sesuatu Rakyat melihatnya tidak baik Tapi rakyat nggak tahu Bahwa di belakang hal tersebut Baik untuk mereka Cuma mereka nggak sadar Kadang politik seperti itu Jadi kalau rakyat dimasukkan Ini pemerintah kerjanya cuma begini Cuma begini Giba di sana-sini sudah masuk Jangan kan para penuntut ilmu Sebagian ustadznya saja Sudah ada pengalaman pemilu sebelumnya Mencalonkan sebagian dari calon Calonnya tidak naik Sudah dicela dengan celahan yang jelek Akhirnya harus sibuk menghapus halaman facebooknya Ini kan hal yang tidak bagus Tidak mendidik Karena itu Seorang itu kalau berada di atas jalan dakwah Jalan dakwanya para nabi dan para rasul itu jelas Ikuti jalan hal tersebut Terkait dengan masalah urusan dunia dan seterusnya Kita nggak dibebani dalam hal yang seperti itu Nggak perlu takut-takuti Kalau tidak ada yang masuk ke parlemen Yang akan berkuasa orang kafir Kita akan tertindas Emangnya agama ini Akan dikalahkan Allah sudah menjamin umat islam itu selalu dijayakan Sungguh telah tetap kalimat kami Untuk hamba-hamba kami para rasul Bahwa mereka akan ditolong Dan sesungguhnya tentara-tentara kami Mereka yang akan Dimenangkan Jelas kalau pakai kaida ini Kaida ini dari sisi dasarnya Di sudut-sudut pembahasan dakwah yang lain itu Sudah banyak kelirunya Kalau disini di sudut penggunaan kaida Kaida itu boleh digunakan dengan tiga syarat Kapan irtikab akhabfub darurain dibolehkan dengan tiga syarat Syarat yang pertama Maslahat yang ingin dicapai Itu adalah maslahat hakikia bukan wahmiya Harus maslahatnya apa? Hakikia Kalau kita masuk pasti dapat Bukan masuk Dapat Mungkin dapat Mungkin apa? Mungkin tidak Apalagi kalau dia masuk Pasti kalah Bagaimana caranya? Jadi kalau dia masuk Pasti menang Itu namanya maslahat apa? Hakikia namanya Maslahat hakikia Dan kadang sebagian orang Tidak melihat dirinya Mungkin kalau diajak dirinya Anggotanya Dan siapa yang menyenangi dia Mungkin tidak akan dapat Satu persen dari suara di Indonesia Apa yang dia bisa ubah? Ini harus dia pikir Hal yang seperti ini Sebab ini dia masuk Namanya dia beri pisau tajam Kepada manusia Dipakai begitu saja Sembarangan dipakai Tidak seperti itu Dimasukkan kepada manusia Kemudian syarat yang kedua Maslahat itu Kalau dihadapkan kepada Irtikab Maka maslahat yang akan dikejar Itu lebih besar kebaikannya Dari mafsadat yang Akan dijalani Ini sekarang Dalam mafsadat Di pemilih itu Banyak sekali mafsadatnya Lebih besar daripada maslahat Ini tidak terpenuhi Kemudian syarat yang ketiga Tidak ada jalan lain lagi Kecuali itu Tidak ada jalan lagi Yang lain kecuali itu Baik Jadi saya tidak mengatakan Bahwa pemilih itu Sama sekali tidak boleh Atau pemilih itu Selalu boleh Tapi ini sesuatu Oleh para ulama Kalau dipakai Itu dengan ketentuan Dan kaedah-kaedah Bukan dilepas umum Seperti itu Dan ini pembahasan disempitkan Bukan pembahasan yang diperluas Dibisarakan Hal yang disempitkan Pembahasan Saya ada pengalaman pribadi Kalau terkait dengan masalah itu Ada pengalaman pribadi Kita punya Di mana Di Sulawesi Tenggara sana Kita ada satu desa binaan Kawan-kawan kita Sudah bagus begitu Mengaji Menegakkan Sunda Kepala desanya Adalah seorang yang Ikhwan yang Apa namanya Multazim Masuk peraturan desa Namanya desa harus ada pemilihan Ada calon dari Ikhwan kita Orang yang baik ini Ada calon lagi satu Dia ini dari orang awam Ya mungkin karena Kawamannya Dia akan memasukkan hal-hal Yang tidak bagus kemana Ke desa Ditanyakan waktu itu ke saya Apa hukumnya Kalau kita ikut memilih Memilih kawan kita ini Sebab kalau mereka memilih Pasti menang Kenapa Karena penduduk desa 90% adalah Kawan-kawan kita Ya saya tanya Ke Syed Solal Fauzan Kata Syed Solal Fauzan Ya Suruh aja mereka memilih Ya sampai sekarang Masih sebagai Kepala desa kawan kita Kalau hal yang jelas Mampatnya jelas Oke lah Ya Tapi kalau masukkan Manusia dalam perkara Yang dia sendiri Tidak bisa menentukan Ya Nanti di belakang Pembolehan Harus dipilihkan Partai apa yang harusnya Dipilih Ya banyak lagi Urusan di belakangnya Emang mau dijadikan Pondok pesantren itu Didatangi Serangan fajar Dan didatangi Orang-orang untuk Apa namanya Ya Mencari orang yang bisa Mendukungnya Itu bukan urusan kita Di pondok pesantren Pesantren itu Kerjanya adalah Menyampaikan ilmu Mendidik manusia Ya Ini hal-hal yang harusnya Dipertimbangkan Dan diperhatikan Wallahu ta'ala alam Baik ini Sebagai penerapannya Untuk kaedah Terima kasih Terima kasih Terima kasih